Era reformasi membuka semua yang dulu tabu, termasuk perayaan budaya Tionghoa. Era ini juga membuka peluang bagi warga keturunan Tionghoa berpolitik, aktivitas yang dulu pernah seolah tertutup. Namun sebenarnya, peran mereka di politik tercatat sejak awal berdirinya Republik. Siapa saja mereka? Kita simak dalam segmen Angka Bicara. Di masa pemerintahan Presiden Soekarno, paling tidak tercatat ada empat nama keturunan Tionghoa yang menjadi menteri, yaitu Oicutat, Ong Engdi, Suwandi, dan Li Kiateng. Selain menjadi menteri, mereka juga punya cerita lain seperti Oicutat yang pernah dipenjara tanpa pengadilan atas tuduhan keterlibatan gerakan 30 September. Ong Engdi pernah menjadi penasihat delegasi Indonesia saat perjanjian Renville. Sementara Li Kiateng aktif di Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Selain pejabat negara, ada sejumlah nama penting dalam perjalanan Republik di era Orde Lama yang juga keturunan Tionghoa. Kita akan bahas nanti. Namun sebelumnya, kita lihat bagaimana dengan Orde Baru. Di era pemerintahan Soeharto, tidak ada perayaan Imlek atau Tahun Baru untuk warga Tionghoa. Secara politik juga tidak banyak yang berkiprah, terutama sebagai pejabat negara. Hanya pengusaha Bob Hassan yang pernah menjabat posisi penting sebagai menteri. Saat itu, sebagian warga Tionghoa yang ingin berpolitik lebih banyak bermain di luar lapangan atau tidak menjadi pejabat negara. Di antara mereka seakan takut bila aktif berpolitik. Bagaimana dengan era reformasi? Sejak Orde Baru runtuh, gairah politik warga keturunan Tionghoa seolah bangkit. Mereka yang dulu meredam keinginan, kini menggeliat. Sejumlah jabatan menteri pernah dipegang, di antaranya ada Kui Kian Gi, Mari Elka Pangestu, dan juga Menkumham Amir Syamsuddin, putra Makassar keturunan Tionghoa. Dan jangan lupakan, Gus Dur, Presiden keempat Republik ini, berkali-kali mengatakan bahwa ia keturunan Tionghoa. Nah, itu tadi adalah pejabat-pejabat negara di tiga era. Sebetulnya banyak politisi keturunan Tionghoa yang berkiprah di kancah nasional. Bahkan seorang pahlawan nasional Indonesia adalah keturunan Tionghoa. Siapa saja mereka yang berperan di politik? John Lee atau Lee Cheng Chuan adalah perwira tinggi TNI Angkatan Laut. Meninggal pada 27 Agustus 1988 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pada 9 November 2009, John Lee ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Soal aktivitas politik, jangan lupakan Soho Ki, aktivis mahasiswa yang tulisan-tulisannya sangat berpengaruh dan menjadi bacaan penting bagi dunia pergerakan politik mahasiswa. Soho Ki adalah adik kandung Soho Jin atau lebih dikenal dengan nama Arief Budiman yang juga seorang aktivis politik yang kini menetap di Australia. Dan juga jangan lupakan Yap Tiam Hin yang kini namanya menjadi sebuah penghargaan bagi para pejuang hak asasi manusia. Keturunan Tiongho lain yang juga dikenal dalam kancah politik nasional adalah pendiri lembaga penelitian berpengaruh CSIS Hari Can Silalahi. Sementara yang bermain di politik praktis diantaranya politisi Partai Amanat Nasional Alvin Lee dan Basuki Cahaya Purnama atau AHOK yang kini menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Dan terbaru pengusaha Haritanu Sudibyo kini menjabat ketua Dewan Pembina Partai Hanura yang juga dijadikan bakal calon wakil presiden dari Hanura. Sementara Rusdi Kirana pemilik maskapai penerbangan Lion Air kini didapuk menjadi wakil ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Itulah sebagian mereka. Pemirsa tidak mudah bagi warga Tionghoa untuk mendapatkan pengakuan sebagai orang Indonesia di negeri ini. Satu bulan setelah kerusuhan Mei 98, sejumlah warga Tionghoa mendirikan Partai Reformasi Tionghoa Indonesia untuk memperjuangkan integrasi mereka ke Indonesia. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam Let's Vote kali ini. Saya Rika Amru atas nama redaksi Let's Vote mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Gong Sivacay. Let's Vote! Terima kasih. Terima kasih.